Intro Israel kembali mendapat serangan dari Irak saat perang di Gaza masih berkecamur. Pada Jumat 9 Februari 2024, perlawanan Islam di Irak mengumumkan bahwa pejuangnya menargetkan sasaran penting Israel di Laut Mati. Dalam pernyataan resminya, perlawanan Irak menyebut penargetan ini merupakan balasan atas kekejaman Israel di Gaza. Disebutkan banyak warga sipil meninggal, termasuk anak-anak, perempuan, hingga orang tua. Perlawanan Irak pun bersumpah akan terus menyerang Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Hanya saja dalam pernyataan itu tidak disebutkan senjata apa yang digunakan Irak untuk menyerang sasaran Israel di Laut Mati. Militer Israel juga belum melaporkan adanya kejadian atau ancaman di perairan tersebut. Sebelumnya, perlawanan Islam di Irak telah beberapa kali menyerang sasaran di Israel. Salah satunya kilang minyak di Teluk Haifa yang diserang menggunakan rudal Al-Arkob pada 15 Januari lalu. Namun, Israel tidak mengakui serangan itu dan menyebut ledakan pada kilang disebabkan oleh kerusakan pesid. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.